Kita bapak-bapak nih sekarang, tapi tetap berjiwa muda yang paling penting. Harus dong! Gue dulu ikut bela diri karena dibully kebalik, bro. Kalau gue dulu membully, bro. Persiapan tanding itu, it's like hell, man. Gue setiap kali berangkat, jujur ya, gue nangis, man. Workout with CJ. Kali ini gue kedatangan, juara MMA, dua kali menang. Teman lama gue, gue kenal dari awal karir. Bahkan kita sama-sama dari coverboy. Akhirnya kita pras syuting sinetron bareng. Dan udah lama gak ketemu, kemarin ada satu project bareng. Dan gue ajakin dia langsung ke Workout with CJ. Dan dia mengiakan. Randy Bangalila! Randy, thank you banget buat waktunya, bro. Sama-sama, bro. Sehat ya, yang paling pentingnya. Puji Tuhan. Keluarga semua sehat? Puji Tuhan, cuma lagi di Kanada, bro. Oke, Kanada sekarang, Chelsea. Iya, istri anak gue lagi di Kanada semuanya. Makanya agak kesepian lah. Jadi curhat. Kita bapak-bapak nih sekarang. Iya, tapi tetap berjiwa muda yang paling penting. Harus dong! Ngomong-ngomong, Blair sekarang umur berapa? Blair sekarang satu tahun, delapan bulan. Satu tahun, delapan bulan? Satu tahun, delapan bulan. Wah, gila tuh lagi lucu-lucunya tuh. Lagi lucu-lucunya, men. Makanya waktu ditinggal tuh gue sedih banget. Ada yang bilang, anak pertama kita perempuan, berarti dulu muda ya bandel. Lo percaya kalau mitos apa fakta tuh, bener-bener. Gak sih, kalau gue, kalau gue, mitos! Tapi gue gak tau sih, gue bandel apa gak ya dulu? Gak, gak, gak. Gak, gak. Gue kenal sama dia, gue satu project bareng stripping. Terus, ya stripping kita dua judul. Dua judul, bro. Satu Chelsea, satunya, IC Teru. IC Teru. Dan, di sela-sela break shooting dulu kita pasti, ngomongin, ya kita nge-gym, karena lokasinya ada gym. Ngomongin, ngomongin nutrisi. Bener. Suplemen, lo pake apa gue pake apa. Dan dia makannya juga, waktu itu dijaga banget, lo bawa catering kan. Sampai sekarang dulu. Sampai sekarang juga masih gitu ya. Sampai sekarang gue masih jaga makan. Siap, siap. Eh, terus gimana jadi bapak nih perasaan? Kalau menurut gue yang tadi ya mitos, menurut gue tuh, kalau kita dikasih Tuhan, anak perempuan, itu justru karena kita itu siap untuk menjaga anak kita, bro. Jadi role modelnya ya? Betul. Soalnya kan anak perempuan kan pasti nge-lookupnya kan ke bapaknya banget kan? Dan itu buat gue, apa ya, punya anak perempuan itu bener-bener merubah pola pikir, mindset-nya laki-laki, bro. Wah iya, Sri. Lu setuju gak? Gue setuju. Setuju ya? Gue setuju 100% karena titik balik gue disitu, men. Bener, bener. Jadi ketika gue liat anak gue perempuan tuh, gue kayak, anjir, gue kayak ngapa-ngapain tuh jadi lebih mikir. Bener, bener. Bener gak, bro? Karena gue kepengen menjadi contoh untuk anak gue. Kalau gue selalu kayak gitu. Bener. Soalnya kan dia liat kan nanti kan, pasangan gue harus, pandai gak? Iya dong. Standarnya itu ada di bapaknya, bro. Kita harus ciptain standarisasi yang baik. Bener. Jadi makanya, kan punya anak perempuan itu kan selalu buat orang itu kan, aduh gue takut nanti dia salah milih pasangan. Tapi ada dong kayak gitu loh pasti. Pasti ada. Tapi justru menurut gue, caranya satu-satunya adalah, ya kita harus meng-create role model untuk dia. Bagaimana kita men-treat istri kita, ibu kita, men-treat dia. Itu membuat dia menjadi liat, oh, laki-laki tuh harus yang seperti ini. Jadi itu membuat dia tidak akan salah suatu saat nanti memilih laki-laki. Karena dia punya standarnya kita, bro. Lu bakal posesif gak kira-kira sama anak lu? Kayaknya. Gue juga sih. Kayaknya kalau cowok, kalau pacaran suatu saat, ya ketemu dulu. Iya lah. Ngobrol dulu, MMA dulu. Lu pampus kan lu. Nanti lu. Aduh. Ntar kalau Blair nih kan digital bro. Jejak digital tuh gak akan hilang. Nanti Blair bakal ngeliat nih. Iya iya iya. Makasih udah dong papa gue. Jadi kalau mau pacaran sih sama Blair, nih lu ketemu sama Randy dulu, paling nggak lu harus menang dulu loh. Dia. MMA fighter. Dua kali bro. Menang. Bayangin. Eh sekarang udah bisa apa aja sih Blair? Blair, wah udah pinter banget bro. Udah lari-lari. Udah. Sekarang sukanya main blog. Tau gak? Yang numpuk-numpuk. Bikin kursi men. Oke. Dibikin kursi, dibantu sama grandpanya. Kan sekarang lagi di Kanada kan. Tiap hari gue di update gitu. Gue ngeliat dia bikin-bikin blognya gitu. Kayak Lego gitu. Kayak semacam gitu. Dia bikin kursi, dia bikin rumah. Terharu banget ya. Ngeliat setiap perkembangannya ya. Apalagi sekarang satu setengah tahun kan. Anak gue empat tahun. Itu ngeliat. Empat tahun ya? Empat tahun. Apalagi waktu dia pertama manggil papa, ngeliat dia merangkak, ngeliat akhirnya dia jalan. Bener gak sih? Gue yang paling bikin terharu itu, setiap kali gue, jadi istri gue itu, setiap kali ada event walaupun di Kanada ya. Dia selalu nyalain bro. Kayak kemarin gue, puji Tuhan, nominasi SCTV World. Wits. Ah, lo masuk lagi SCTV World lagi? Iya. Oh iya lo kan lagi jalan stripy. Jalan stripy. Anjing selamat. Thank you bro. Gila. Gila orang-orang banget. Awet muda nih warna nih. Jadi kemarin pejuangan nominasi SCTV World. Istri gue lagi di Kanada. Gak bisa nonton dong. Tapi karena ada aplikasinya kan, dia bisa setel di sana. Terus waktu semua acara itu, mereka nonton ternyata di sana di Kanada. Terus gimana? Terus istri gue nge-videoin. Anak gue itu ngeliat gue di TV gini. Papa, Papa. Lo kangen banget pasti. Kangen banget sih. Papa, Papa. Papa, buat gue tuh jadi kayak, sedih, terharu, kangen. Wah itu campur men. Jadi kayak, ah men. Oke. Lo bayangin nih kalau misalnya sekarang, Blair lagi ngeliat lo nih di TV, apa yang lo pengen sampaikan ke Blair? I love you, Blair. Papa will always miss you. And I will always support you. For whatever you take in life. Gue langsung inget anak gue. Iya kan? Gitu nih, begini-gini nih. Hati tetap rinto nih. Bener bro. Bener, bener. Oke bro, kita sambil stretching ya. Karena ini workout with CJ. Weiss. Kita sambil stretching. Nanti kita udah ngelakuin beberapa gerakan supaya kita gak cedera. Lo ngeliat nih, stretchingnya gimana nih anaknya? Hah? Gue yang liat? Serius? Iya dong. Oke. Liat stretching aja. Stretching, gue biasanya. Oke. Eh gue mau nanya dong. Apa tuh? Lo kan, Bindi lo kan orang luar ya bro? Kanada ya? Iya. Kanada. Pola asuhnya tuh kayak gimana bro? Kan beda. Pasti beda culture kan sama kita. Iya. Pola asuhnya sih sebenernya. Yang kalian terapin tuh gimana? Yang pasti kalau istri gue ya. Iya. Itu. Dia itu gak pernah. Kalau kayak disini tuh kan. Misalnya, oh anak cewek. Bajunya harus begini, harus begitu. Terus kalau ngomong, eh cantik banget. Eh, apa? Lucu, cute. Gitu-gitu kan. Kalau dia itu, dia tetap ngomong kayak gitu. Iya. Tapi, dia gak mau mengotak-ngotakan. Maksudnya tuh kayak seakan-akan kalau cewek itu harus cute. Harus cantik. Gak harus selalu kayak gitu. Tapi kita terus memuji dia seperti pada saat dia bermain. Kayak misalnya dia main. Wow, you're so fast. You're so strong. Iya. Terus abis itu kayak misalnya jatoh. Prak. It's okay. It's okay. Gak apa-apa. Kadang-kadang pada saat jatoh. Kita kasih waktu 3 detik. Lihat ekspresinya dia. Kalau dianya gak nangis. Kita bilang, it's okay. You're a strong girl. Ayo, bangun. Jadi kayak gitu. Jadi jangan selalu pada saat jatoh. Kita kayak, aduh kamu gak apa-apa. Jangan panik. Kadang-kadang yang membuat mereka nangis itu karena reaksi kita. Oh, iya bener. Bukan karena dia sakit. Akhirnya dia jadi takut. Bener. Dan istri gue sangat-sangat tidak membenarkan pada saat dia jatoh. Atau pada saat dia nangis karena sesuatu. Itu kita salahin barang itu. Kayak misalnya dia ke sandung. Terus kita salahin. Ih, batunya nakal. Batunya nakal. Itu istri gue selalu bilang kayak, it's a bad thing. You know, kayak menurut dia. Dia akan terbiasa pada saat dewasa. Belajarnya adalah, kalau misalnya kamu ada apa-apa, itu salahnya sesuatu. Salahnya orang lain. Enggak, gak harus kayak gitu. Kita bisa aja ngomong, hati-hati ya lain kali. It's okay, you're strong. Hati-hati lain kali. Jadi dia tahu, oke, ini salah gue, but it's okay. Gak apa-apa, salah it's okay. Yang penting lain kali, hati-hati. Jadi kayak gitu sih. Itu contoh-contoh kecil aja. Bener-bener. Bindi gue juga kayak begitu sih. Nah, sekarang pertanyaan terakhir nih. Sebelum mulai workout. Apa sih yang lo paling sukain dari masa-masa fatherhood ini? Wah, gila. Semuanya, men. All of the things. Semua kesibukannya. Ya, pada saat kita, anak gue lahir, begadangnya 3 bulan. Menurut gue, proses itu yang membuat kita menjadi lebih dewasa. As a man. Jadi pada saat itu, kita ini kan sebagai laki-laki kan punya ego. Wah, gue kepengen olahraga. Gue kepengen ini, gue kepengen itu. Gue kepengen MMA lagi. Gue kepengen boxing lagi. Pada saat lo punya anak, kadang-kadang lo harus ngelawan semua itu. Gue gak bisa olahraga karena gue harus jagain anak gue nih. It's okay, man. Jadi kayak lo harus ngalah sama ego lo sendiri. Dan itu lama-kelamaan, it will crush your mental. Kadang-kadang suka pengaruh sama jadi kayak BT, jadi kayak moody. Tapi lama-kelamaan itu akan merubah ego lo, mental lo. Dan akhirnya lo mulai menemukan bahwa ya, purpose gue ini. Purpose gue adalah untuk keluarga gue, untuk anak istri gue. Oke, gue panggil Coach Tamara untuk ngelit kita. Jadi nanti kita bakal ngelakuin 4 gerakan olahraga ya. Coach Tamara, silahkan. Halo, Coach Tamara. Jadi gue mau challenge Randy. Kita ngelakuin 4 gerakan olahraga selama 30 detik. Siapa yang banyak-banyakan repetisi. Nah, gerakan apa aja kira-kira Coach yang cocok untuk Randy Pangalila? Dia orang yang very active loh. Martial cardsnya banyak. Lagi stripping bro. Lagi stripping, tapi ini, bayangin. Boxing, taekwondo, jiu-jitsu. Nah, MMA, fighter dia. Aku juga basic taekwondo sih. Waduh, mantap. Sabam nih, bro. Saya dan satu kok. Waduh, sungguh hasil sama Linda. Oke, silahkan Coach, gerakan apa aja kira-kira. Yang pertama ada dips. Gerakan ini untuk melatih otot dada, bahu, dan juga tricep. Oke, cara eksekusinya. Pastikan bar sejajar dengan bahu, jangan terlalu lebar. Saat melakukan gerakan, inhale di atas, lalu exhale juga di atas. Kira-kira seperti itu gerakannya. On three, two, one, go! Oke, one, two, three. Sip. Ren, kenapa martial arts? Hobi bro. Hobi ya? Iya. Udah berapa lama lo? Menurut gue, kenapa gue suka martial arts? Karena martial arts itu sebenarnya kalau lo lihat mungkin kekerasan ya. Padahal sebenarnya lo kayak main catur, men. Cuman kalau kena, sakit. Oke. Itu lo udah ngelakuin itu dari kelas 4 SD? Kelas 4 SD, bener. Lihatnya dari taekwondo, jiu-jitsu. Bener. Jiu-jitsu, terus. Boxing juga, bro! Boxing sekarang, bro. Boxing juga. Aw, panas! Gue curang, gue ajak ngobrol. Gue ajak ngobrol supaya... Bro, dia fisiknya endurance-nya gila. Busee! Makanya gue ajak ngobrol supaya gue menang. Oke, nanti. Oke, siap. Dapat berapa tadi? 38. Waduh! Cepet loh dia, 38. Aduh! Oke, Ren, ya? Iya. One, two, go! Yuk! Tuh, dua, tiga. Lo ngomong-ngomong soal martial arts, padahal... Lo sendiri juga martial artis, kan, bro? Lo kemarin kalau nggak salah, kickboxing mu aku, Black Belt dan satu, kan? Iya, bareng lo, kan? Iya, makanya. Eh, tapi kita matutku ujian nggak barengan, men. Oh, iya. Lo ngomong sama siapa aja, ya, Matuti? Gue sama Thomas Joseph. Sama Thomas Joseph. Jangan merah gitu dong, bukan, ya, bro. Nggak enak, kan? Lo lagi dipik ditanyain. Nggak enak, bro. Berapa gue? 30 ya? Anjir! Gue udah menang. 1-0! Apa Randi? Udah gue bilang. Gue berapa? 38 loh. Aduh, gila! Anjir! Let! 30! Heee! 1-0! Randi bakalilah! 1-0! Anjir, emang. Gue nyusul nih ngundang dia nih. Anjir! Gue pikir gue menang. Top, Loren. Eh, Ren. Lo dari kelas 4 ESD. Cerita dong, bro. Kenapa sih lo pertama kali lo milih Taekwondo? Sebenernya awalnya ada dua alasan sih. Satu, karena gue tuh dulu tuh batuk-batuk terus. Dan dokter bilang gue tuh punya chance untuk sakit asma. Oke. Jadi katanya dokter, gue tuh harus satu, gue harus aktif. Ya, olahraga apapun itu. Dua, gue itu harus sering-sering ke pantai. Karena udara laut itu bagus untuk membuka pernafasan. Katanya dokter waktu itu. Dan kedua, gue tuh sebenernya kalau orang bilang, gue dulu ikut bela diri karena dibully. Kebalik, bro. Kalau gue dulu membully, bro. Emang lo dibilang karena lo dulu sepertarankan? Dulu, waktu gue masih SD. Yokap gue tuh sering banget dipanggil kepala sekolah. Gara-gara gue suka ngukul temen gue, bro. Bahaya ya sebenernya orang yang punya basic martial arts tuh. Iya, makanya. Iya dong, di luar. Tapi justru martial arts itu a good thing, men. Karena lo diajarin untuk lo melatih disiplin dan juga lo itu apa ya? Menjaga emosi lo. Jadi lo itu punya senjata untuk self-defense. Tapi lo gak sembarangan pake. Bahkan sekarang, jujur kalau gue, gue takut banget berantem di luar. Ya karena punya basic kan? Karena gue punya basic, gue takutnya malah membahayakan orang. Dan yang gue takutin adalah, kalau sampai kenapa-napa, urusannya panjang kan? Iya bener. Urusannya panjang sama gue. Jadi gue tuh paling takut ada ribut-ribut di jalan. Takutnya kelepasan. Bener. Aduh, jangan, jangan kelepasan. Tapi jangan sampe. Tapi justru kan dengan lo belajar kayak gitu kan, lo lebih tenang. Bener. Lebih bisa ngontrol emosi. Bener. Iya kan? Malah kasian bro, kalau orang ribut-ribut itu kayak, Ya, dia gak punya basicnya kita. Kasian gitu. Jadi kayak, yaudah lah. Ya, oke. You win, men. Namai. Mendingan begitu ya, zaman sekarang bro. Namai, namai. You win. You win. Gak gitu aja ya kan? Kalau ngomong-ngomong fight, ya beneran diri. Nah, rendah ya kan? Let's do it. Oke, gerakan berikutnya, Ren. Apa? Kita chin up. Gerakan ini untuk melatih otot back dan juga by step. Pegang bar, lalu tarik bar ke arah dada. Kira-kira seperti itu gerakannya. Let's go. On three, two, one, go! Aji. Aji. Aduh. 18, 4, 26. Aduh. 2, 0, gue sama Randy. Aduh. Back gue langsung panas, bro. Parah ya, langsung ya. Tangan gue langsung kebeteran. Yoi. Seru tapi ya. Seru, seru. Seru kalau kita lagi berdua begini, bro. Gila, abis ini battle rope sih. Eh, bro. Go on, bro. Go on. Bro, dari masing-masing yang lo belajarin. Dari taekwondo, kickboxing, jiu-jitsu, mnk. Martial arts ya. Martial arts semuanya ya. Iya. Apa value yang lo dapetin, bro? Respect. Dedication. Iya. Never give up. Oh, je. Gila, gila. Keren, 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 keren. Terus sekarang lagi project apa, ngomong-ngomong? Gue itu sekarang lagi promo dua film sebenarnya, bro. Iya. Film Kodrat sama Sri Asih. Kan ada lo lalu, bro. Mudah, 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 mudah. Gimana? Tapi, gila sih. Ini Randy, back to back banget dia sambil syuting, stripping. Iya. Filmnya juga lagi. Kodrat Sri Asih. Keren. Thank you. Keren, bro. Sama stripping. Sama stripping lagi. Bagi waktunya tuh gila sih. Tapi stripping sekarang syutingnya beda ya sama dulu? Syutingnya jauh lebih better. Tapi gue, gue nggak bisa bilang yang lain ya. Karena gue nggak tahu. Tapi yang pasti yang gue jalanin di tempat gue, di Cinemart. Di takdir cinta yang gue pilih, syuting sehat banget sih. Dan rating ya? Dan rating puji Tuhan bagus. Thank you, bro. Yang paling penting kan itu ya di dalam stripping zaman dulu kita ingat nggak? Bener. Kita deg-degan. Uang pagi. Ngeliat share, TVR. Kalau pendek, dikat. Kalau kecil, dikat. Sar masih gitu nggak sih? Masih, masih. Masih. Cuman kalau puji Tuhan share-nya bagus sih sebenarnya aman dan teram aja sih. Maksudnya, tetap tanggung jawab ceritanya ada di lo. Cuman lo jadi fokusnya ke cerita. Udah cepet nggak? Udah 100 nggak? Mau 100. Episode ini tayang pasti 100. Udah kayak Raya nih Raya. Amin, Tuhan. Oke, langsung. Next gerakan berikutnya adalah. Gerakan selanjutnya adalah gerakan menggunakan battling rope. Cara gerakannya, pegang tali seperti ini. Pastikan kaki sejajar dengan pinggul. Lalu gerakan tangan keduanya secara bergantian. Kira-kira seperti itu gerakannya. Sandy, kita mulai ya. Kita mulai. Lo mau nafas dulu, minum dulu? Boleh deh, nafas dulu. Nafas dulu ya. Nggak apa-apalah kita sambil ngobrol bro. Ya nggak? Boleh, boleh. Eh, lo punya home gym kan di rumah ya? Punya di rumah. Punya. Tapi, wah gila. Nggak ada apa-apa sama gym lu, bro. Ini awesome, men. Menurut gue dari semua gym-gym yang pernah gue masukin, gym lu ini gila keren banget. Bukan karena gue diundang di sini ya, tapi emang you by CJ ini keren banget. Gila, keren banget. Goals lu apa? Goals lu nanti ini next ke depan nih untuk di Martial Arts MMA gitu. Goals gue sih sebenarnya nggak pernah ada yang kayak misalnya, oh di Martial Arts gue kepingin begitu. Di karir gue kepingin begitu. Gue sih sebenarnya jalan go with the flow aja biar Tuhan yang arahin gue mau kemana. Makanya nih, ini anak baik soalnya hatinya. Jadi jalan itu kebuka ada aja ya kan? Tapi yang pasti satu hal bro, goals gue cuma apapun terjadi, gue kepengen menjadi ayah yang baik dan contoh yang baik untuk anak gue. Anjir, Nanti Pak Galila mantep. Oke, let's go. Oke bro ya, 30 detik. Oke. Siap, 1, 2, 3, go. Gue ada ini anjir. Gue ngeliat lo ya, udah capek. Anjir. Gimana nafas, heart rate lo aman? Gila, heart rate gue tinggi banget nih men. Tapi emang, lo nggak ngerokok ya bro ya? Gue nggak ngerokok. Dari dulu ya? Nggak ngerokok. Gue nggak ngerokok, men. Tapi emang endurance dia gila sih itu. Parah, parah, parah nih orang. 45. Eh, lo kalau misalnya lagi persiapan kayak mau tanding gitu, lo gila kan pasti endurance ya bro? Wah, latihannya gila bro. Jujur aja, persiapan tanding itu, it's like hell man. Iya. Beneran. Lo, gue tanding dua kali di MMA. Persiapannya itu sebulan, mungkin dua bulan. Yang kedua gue dua bulan. Dan setiap hari latihannya. Libur cuma hari minggu. Anjir. Gue setiap kali berangkat. Jujur ya. Gue nangis, men. Caget pasti. Gue kayak, gue nggak mau ada di sini, men. Gue nggak mau. Tapi. Ya bikin lo terus, maju. Ya karena, gue tau. Ini akan merubah gue jadi lebih baik. As a character. Karena gini bro. Iya. Kalau lo minta sama Tuhan keberanian. Lo pikir Tuhan cuma mau ngasih lo keberanian. Enggak bro. Tantangan. Tuhan akan memberikan tantangan supaya lo berani untuk ngelawannya. Oh iya benar. That's courage, men. Benar. Kalau nggak ada fear, there is no courage. Benar. Lo bisa grow ketika lo bisa ngelewatin. Benar. Sesuatu yang lo takutin. Benar. Keluar dari zona nyaman. Oke nih gue keluar dari zona nyaman gue. Keluar dari zona nyaman bro. Anjir. Ini gue baru ngelakuin gelakannya dua kali bro. Soalnya jangkauannya beda bang. Kalau bang Randy gini. Gue pendek ya. Tentang sih gue pendek. Oke. Dua satu. Dua satu guys. Tentang gue kepanjangan ya. Kelebaran ya. Iya. Range-nya. Punggung gitu ya. Iya. Bro. Berarti gue harus gini aja tadi ya. Dia bagus berarti teknik dalam pertandingan yang boleh. Kan it's all about teknik men. Bener nggak bro? Bener bener. Kan nggak dikasih toh rules ya? Iya bro. Bener bener. Anjir. Anjir. Tapi gue akuin. Untuk gerakan karena dia full range. Dia harusnya lebih banyak. Tapi karena dihitung. Jadi gue menang. Lain dua satu. Dua satu. Menang. Dua satu. Kita masih ada satu gerakan lagi bro. Wah. Oke. Gila satu gerakan lagi kalau lo menang kita draw men. Berarti harus ada bonus dong. Ada bonus lagi. Kalau draw. Oke. Lan. Gue lihat. Lo sangat emotional banget waktu dapet. Blue belt. Blue belt ya. Iya. Jiu-jitsu dari. Max Metino. Max Metino. Coach gue ya. Iya kan sih. Apa tuh? How do you feel bro? Yang terjadi pada saat itu. Karena gue emotional. Gue emotional tuh sebenarnya. Karena. Gue ngerasa. Gue itu udah latihan berkali-kali di Brazilian Jiu-Jitsu. Bertahun-tahun. Dan nggak gampang kan bro. Nggak gampang dan. Gue nggak naik-naik. Gue putih terus. For like I don't know how many years man. Dari 2015 gue latihan. Dan gue tuh udah putus asa sebenernya. Ya udah lah gue cuma latihan Brazilian Jiu-Jitsu aja. Tanpa perlu gue mikirin. Sebuah kenaikan belt adalah achievement gue. Dan pada saat itu. Honestly yang ada dalam pikiran gue adalah lawan gue. Gue nggak mikir kalau bakalan ada bonus-bonus kayak gitu. Begitu gue menang. Gue dapet medals. Ya oke lah. Gue kayak oke. This is it. Gue kerja keras buat ini. Begitu dikasih. What? Men gue kayak agisir. Gue udah bertahun-tahun. Nggak naik-naik. Dikasih kayak. Dan gue abis itu kan gue. Gue emosional. Gue nangis. Karena gue tau perjuangannya berat. Pas gue ngeranggul dia. Coach. Lo nggak perlu ngasih gue disini. Dia bisingin gue. You deserve it, man. Kayak gue. Cid gue makin nangis. Kajik, kajik, kajik. Selamat ya, bro. Thank you, thank you, bro. Tapi lo masih rutin nih latihan? Masih. Masih rutin. Gue aja ini kayak shooting. Setiap hari Kamis, Sabtu. Pelatih gue datang ke lokasi shooting. Oh iya. Jam 6 pagi gue bangun, bro. Sebelum shooting jam 9. Gue jam 6 sampai jam 9 tuh olahraga dulu. Itu namanya dedikasi sih. Konsisten. Lo gila sih, man. Keren, keren, keren. Gerakan terakhir nih. Aduh. Oke, gerakan selanjutnya adalah gerakan plank toe touch. Gerakan ini untuk melatih otot core. Cara gerakannya, pastikan tangan berada di bawah bahu dan kaki menjinjit di belakang. Lalu gerakan tangan menyentuh kaki secara cross. Kira-kira seperti itu gerakannya. Let's go. On 3, 2, 1, go. Go. Let's go. selamat menikmati handi 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 ketarik ya hamstringnya gue bahu gue bahu soalnya gini-gini ini jadi kayak parah bahu gue panas dada gue panas, back gue panas ini udah olahraga bro karena gue kalah gue akan melakukan gerakan hukuman lagi oh jadi ada gerakan hukuman bro ada bro gerakan hukumannya nanti dari spinning wheels kita liat gue akan melakukan gerakan apa selama 30 detik itu spinning wheels nya ntar dulu gue pengen liat dulu nih wah gimana caranya gue bisa dapetin CC squat ayo anjir oke berarti dimana nih CC squat tapi dia jagonya CC squad orang di instagram nya gue sering liat signature nya dia justru 30 detik tapi guys ini sebenernya gampang banget buat dia ini signature movie nya dia gue di instagram apa? di instagram harusnya 1 menit ya iya 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 1 menit 1 menit 1 menit aja ya oke boleh ini mah gampang buat dia signature movie gue besok link day iya 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 oke oke 3,2,1 panas juga bro disini iyalah berat ini asli alah berat berat udah 30 detik lah hahaha ayo bisa dong bisa dong bisa tapi 30 detik aja lah ya hahaha wah gila ini bener-bener hukuman men yah ah ah wah bah mantep kan ah wey wey gila gokil bro tapi itu gerakan berat banget loh parah bro parah gua nyandera jalan disini gue pengen nyoba yoi bro gue pengen nyoba boleh gimana yang bener jadi lu gelakan tapi ya lu harus gitu terus terus tapi ga boleh patah stay on that position oke oke baliknya kayak gitu lagi wah jadi gerakan men baru satu eh paha depan bro sini bro lu bisa lakuin itu di lokasi bro ah gila men ini kalau satu menit sih kementeran kaki gua gila bro bisa lakuin itu di anytime anywhere Iya sih Iya kan Iya sih sekarang gua ketawa hahaha ini adalah segmen favorit gue hahaha rapid question apa tuh jadi gua akan nanyain beberapa pertanyaan Oke sambil lo melakukan melakukan gerakan olahraga dan itu nggak berhenti ya bro oke gerakan olahraganya apa aja lo yang pilih my turn let's go bro nih gue milih ya 12345 gerakan lo pilih wah gue yang milih gua pikir gua milih gua mau gerakan apa lu milih gerakan apa wah ini nggak enaknya susah semua nih bro kiling gue udah nggak enak oke tapi lu nggak boleh berhenti ya sambil gue nanya oke oke kita lihat ya apa ini Randi Pangalila mampus gak lu apa lanjut everybody lo nggak boleh berhenti ya bro I hate like this parah kan tapi lo harus dong men oke 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 iya kan perlu perlu kaki perlu kaki perlu oke bro ini sebelum rapid question eh terima kasih dulu buat coach Tamara terbakasih coach Tamara thank you ya coach thank you sehat-sehat coach bye thank you coach bro kapanpun kalau ready tell me oke 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 ready 3 2 1 go ngeband atau tanding MMA tanding MMA nih konser band yang pengen banget lo pengen nonton apa haaaaa ya Favanna oke ehh sinetron pertama lo nggak tayang judulnya gue banget siapa lawan main yang terseru selama main sinetron selama main sinetron yang terseru ah gila semuanya seru sih Oke Ciko Jericho anjir deh itu role model lu siapa bro role model di Indonesia ya gua Jota Aslim ya Jota Aslim Oke gila keren banget gue pernah nonton film media film film Jepang tiba-tiba dia bisa pakai bahasa Jepang itu gokil banget itu keren banget Oke lebih sulit mana sih tuh jadi bapak murt apa harus persiapan pertandingan bapak bro jadi bapak itu tidak mudah Oke siapa atlet MMA tersulit yang lokal lain diring yang tersulit dari dua pelawan itu ya Adipawitram dari dua itu temen kita juga itu bener stripping juga dulu karena gue sangat-sangat berhati-hati sama ground game nya dia makanya kalau lu lihat rekamannya lagi kenapa gua selalu low kick gua nggak berani nandang kepala kayak dia gua takut dia takedown gua kalau main di bawah hands down dia pasti better daripada gua tiga kesamaan antara lu sama istri lu apa sama-sama pantang menyerah sama-sama punya value ingin membuat keluarga bahagia tidak sama-sama nggak bisa nafas kalau lancas Oh sama aja juga kalau lancas sama kayak gua Oke tiga pertanyaan lagi apa yang ada di istri lu tapi enggak di enggak dimiliki cewek lain selalu mensupport gua apapun keadaannya mau gua di atas ataupun pas lagi gua di bawah selalu setia itu dia kapan terakhir lu bilang I love you ke istri lu tadi sebelum cutik ini anjir satu kalimat buat anak lu kalau suatu saat nanti anak lu nonton lu lagi disuruh lanjut sama gue hahaha papa selalu bangga dan akan selalu mensupport apapun pilihan hidupnya berhubung Rani Pak Galila Oh anjir gila dong men dia nggak stop beneran rekuasi sambil dia ngelakuin itu ketahuan Rani ini orang yang pantang menyerah yang ulet apa yang dia mau harus dapet Hah tapi ini sebenarnya udah mau tremor bro tapi willpower lu gila keren gue salut harus bro gila lu sampai ada di sini dan akhirnya gue bisa ngobrol lagi sama lu lama banget kita nggak ketemu ngobrol-ngobrol dulu kan kita sering ketemu di lokasi banget banget ya yoi pokoknya sukses kedepannya buat lo amin lu juga men ya lu juga di karir lu di ah semua bisnis-bisnis lu lu juga project lagi banyak sekarang gua doain semua yang terbaik juga amin same goes to you thank you for your time Randi Pangalila sama-sama thank you terima kasih juga udah sharing yoi bro kira-kira nih bro next siapa yang harus gua undang buat workout WCJ sebutin dua nama bro ntar gua akan cari Verdi Bawanta Oh Verdi Bawanta Oke lo harus nggak lo harus challenge dia kalis teknik lawan lu bro oh iya ya ya itu siapa lagi volan umurnya udah nggak muda lagi tapi fisiknya masih sama kayak kita-kita yang masih muda bro siap Randi ngomong polan hah untuk Verdi Bawanta dan polan Omonggio jangan jangan lupa tunggu undangan dari workout by CJ gue tunggu disini workout with CJ thank you guys buat nonton stay healthy bye 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 Terima kasih.